Video calon Bupati Sidoarjo Bambang Harjo Soekartono sedang berjoget di tengah kerumunan viral di media sosial. Bambang tampak berjoget diiringi musik dangdut bersama seorang wanita. Menanggapi video tersebut yang bersangkutan lantas memberikan klarifikasi. Kepala Bidang Jaringan dan Hukum Tim Pemenangan Bambang Harjo Taufikulbar Supriyono menjelaskan, video tersebut bukanlah acara kampanye pasangan nomor urut satu. Ia juga membantah bahwa ada pengumpulan massa dalam acara itu. Supriyono menjelaskan video tersebut diambil pada Rabu pekan lalu saat Bambang sedang belusukan ke pasar malam desa Karangpuri kecamatan Wonoayu. Di tengah belusukan itulah Bambang melihat ada pengamen dengan musik dangdut. Pengamen tersebut lantas didekati dan diberikan uang oleh Bambang. Mereka kemudian berjoget bersama lantaran sang pengamen lebih bersemangat bernyanyi setelah mendapatkan uang. Pihaknya menduga video tersebut telah digoreng oleh kelompok tertentu. Informasi bahwa di sana ada joget dan itu. Dan itu juga tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan. Terus akhirnya anggota meluncur ke lokasi, komunikasi dengan tim sukses agar peristiwa ini jangan diulangi lagi. Sampai acara berlangsung ini tidak ada pemberitahuan sama sekali nanya keordinasi dari tim sukses. Tidak ada sama sekali. Pak Mas Kecamatan, apakah sudah memberikan surat peringatan? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di PKPU 13 tahun 2020 itu kan pelaksanaan ketika ada pelaksanaan kampanye, terus ketika itu melanggar protokol kesehatan dan lain sebagainya, Panwas Kecamatan bisa memberikan peringatan secara tertulis. Apakah itu sudah dilakukan oleh teman-teman Panwas Kecamatan atau bagaimana? Kita lagi mencoba melakukan klarifikasi kepada teman-teman. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!